Waktu itu saya lupa untuk mengisi perut makan karena sudah terlalu banyak minum, gantian, dan obat pilkoplo itu saya akhirnya overdosis. Overdosis saya sampai muntah-muntah, muntah-muntah keluar busa dari mundur saya. Eh, kenapa lu? Bang! Bang, su! Bu, bagaimana keadaan bomso? Saya kurang tahu, nak. Mak... Eh, bongos. Untung ada farel, nak. Kalau tidak, kamu pasti sudah lewat. Bongso, bongso. Mau sampai kapan lu kayak gini terus? Lu nggak capek? Kami sudah lama tidak bertemu. Ada lima tahun. Dan dia memang teman saya mabok-mabok juga dulu. Teman-teman saya mabok, teman-teman saya minum. Saya terkejut waktu itu. Dan cara bicaranya pun beda. Tuhan itu masih sayang sama lu. Saya waktu itu ingat sekali kata-katanya itu. Tidak ada artinya semua. Dia bilang, ya. Kalau kita nggak kena lesus, kita akan binasa, katanya. Waktu itu. Ya, saya dengar. Karena waktu itu saya tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya saya tergeletak di tempat tidur. Ya mau ya, mau ya. Saya harus dengar aja. Wih, bongso. Wih. Wih. Lu tahu gua di sini. Ya elah, bong. Ini lu tempat kita nongkrong. Oh iya. Nah, waktu itu saya sudah mulai pulih, sudah mulai sembuh. Saya lupa akan kata-katanya itu. Dan saya pergi lagi ke terminal lagi. Ketempat tongkrongan-tongkrongan saya di mana saya biasa nongkrong. Datang lagi dia untuk menyampaikan firman-firman Tuhan kepada saya waktu itu. Buat gua, rumah gua dah. Rumah lo? Iya. Dia ceritakan bahwa dia semenjak dia sudah bertobat, dia sudah merasakan hidup yang lebih tenang. Wih, wih. Kenapa lo? Sekarang boleh hebat ya. Oh iya, bong. Lo ingat gak waktu gua masih kecil? Nah, waktu sampai di rumahnya itu lah saya juga kaget melihat kehidupan dia. Saya tidak bisa bayangkan yang tadinya dia itu orangnya kusut. Ya, namanya orangnya suka kadang-kadang juga tidur di terminal di mana. Tapi ternyata waktu saya ke rumahnya itu, saya lihat dia begitu berbahagia sekali. Dia sudah punya istri, sudah punya anak, dan dia juga sudah punya usaha. jual sembako. Berarti inilah saya pikir orang yang bertobat. Nah, mulai saya merenungkan waktu itu. Jadi, hati saya mulai tertambat dan saat itulah dia mengajak saya untuk ikut ibadah. Saudara-saudaraku semua, sudah layak dan pantas setiap bangun tidur kita mencapkan syukur kepada Tuhan atas segala sesuatu yang kita terima. Dan bersyukur dan bersyukur harus selalu kita banyakkan kepada Tuhan. Dan di tempat ibadah itu saya merasa tidak layak. Saya merasa ketakutan masuk ke dalam. Karena saya berpikir ini saya orang berdosa waktu itu. Hal yang pertama saya rasakan waktu pujian pertama, lagu yang dinaikkan. Itu membuat saya tergugah hati saya waktu itu. Saya belum pernah merasakan hal seperti itu. Itulah hal yang baru saya alami dalam hidup saya ketika itu saya dengar pujian yang berkata, kasih dari surga. Pujian itu berkata demikian, kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapak surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat namai di hidupku. Itulah yang saya ingat waktu itu pujian itu mengatakan, membuat damai di hatiku. Karena memang selama ini saya tidak punya damai. Karena memang selama itu saya tidak punya mengenalan namanya kasih. Saya berpikir dulu kalau uang saya banyak saya akan merasakan bahagia, saya akan merasakan damai. Ternyata itu yang saya temukan, tidak ada damai. Karena selama ini saya selalu menyakiti orang. Karena selama ini saya selalu hidup dalam kekerasan. Inilah yang membuat saya menjadi berbalik dan mulai saya mengarahkan hati saya kepada Tuhan. Mungkin secara manusia ya, kita mungkin saya pribadi juga berpikir abang saya kehidupannya mungkin terus-terus akan seperti itu. Sampai dia, apa saya pikir sampai nanti dia dipanggil Tuhan. Tapi puji Tuhan ya, di hadapan Tuhan tidak ada yang mustahil. Akhirnya dia sadar di luar pikiran kita sebagai manusia, akhirnya dia sadar. Pak, siap pak. Abang saya yang sekarang sudah banyak berubah, dia adalah seorang yang bertanggung jawab untuk anak-anak dan keluarganya. Dia seorang pekerja keras, dia melayani kemana-mana, panti jompo ke penjara-penjara. Itulah yang saya lihat kehidupan abang saya sekarang. Jadi kalau dulu saya berpikir bagaimana mendapatkan uang itu dengan cepat, mudah, dan banyak. Saya tidak berpikir itu dosa atau apa. Yang penting saya dapat duit, saya dapat uang, saya bisa minum-minum. Ternyata itu salah. Ternyata itu hal yang tidak disukai oleh Tuhan dan itu dosa. Setelah saya mengenal firman Tuhan, dan ternyata kalau kita mau mendapatkan uang yang benar, kita harus bekerja. Bekerja keras, bertanggung jawab, sehingga apa yang kita kerjakan, apa yang kita dapatkan hasilnya itu, itu bisa menjadi berkat bagi kita dan bagi keluarga kita dan istri dan anak-anak kita. Pemirsa, kisah bongsu mengingatkan saya pada binatang semut. Semut adalah binatang yang terkenal rajin dalam bekerja. Dan mereka mengumpulkan makanannya sehingga pada waktu musim dingin mereka tidak kekurangan makanan. Nah ada berapa banyak diantara kita yang rajin berdoa kepada Tuhan, tetapi malas untuk bekerja. Sehingga tidak terjadi perubahan dalam hidupnya. Karena iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Pemirsa, saat ini apa yang menjadi pergumulan Anda? Kalau saat ini Anda mengalami satu pergumulan yang begitu berat, jangan putus asa. Tetap berdoa kepada Tuhan, tetapi jangan berhenti untuk berusaha. Jangan malas untuk bekerja. Kedepan nanti keadaan tidak semakin baik. Goncangan demi goncangan akan banyak terjadi. Tetapi Tuhan ingatkan kepada kita, jangan takut. Karena Tuhan adalah pribadi yang maha kuasa. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan pasti tolong kita waktu kita berseru kepada Dia. Tetapi kita juga jangan berhenti untuk berusaha. Itu sebabnya hari ini pemirsa. Alami kuasa Tuhan yang memampukan Anda untuk mengalami terobosan di dalam kehidupan Anda. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan saya bersyukur Engkau mengasihi saya. Tuhan saya percaya bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Itu sebabnya Tuhan tolong saya. Berikan saya hikmat, kekuatan, pengetahuan untuk saya dapat bekerja. Untuk saya dapat terus berusaha. Karena saya percaya mujizat itu masih ada. Dan mujizat selalu ada di dalam Tuhan. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus saya berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pemirsa, saya salut pada keberanian Anda. Untuk mengambil keputusan. Untuk tetap percaya kepada Tuhan. Dan tetap berusaha. Tetapi kalau saat ini Anda masih punya begitu banyak pertanyaan-pertanyaan. Yang Anda belum tahu jawabannya bagi masalah Anda. Anda jangan ragu-ragu untuk menghubungi kami. Anda bisa telepon kami. Anda bisa SMS kami. Dan bagi Anda yang berada di luar Jabodetabek. Ada layanan bebas pulsa. Silahkan hubungi kami. Kami siap untuk menjadi sahabat Anda. Dan pasti kami akan menjamin rahasia Anda. Kami tunggu telepon Anda. Kejadian itu. Waktu itu pas saya lagi tidur siang itu. Cucu-cucu saya itu. Mereka mau dimandikan sama ibunya. Tapi ibunya keluar dulu sebentar. Untuk ambil handuk katanya. Pas lagi ketiduran ada anak mantu itu. Panggil-panggil. Mama. Keras gitu. Seperti suara yang ketakutan. Rupanya itu ada mereka main pembersih lantai. Ternyata sudah tumpah banyak. Nah jadi rupanya terisap. Itu saya sampai rumah sakit. Yang dokter ini. Dia nggak ngomong apa-apa. Itu saya ingat sama CBN. Jadi saya SMS. Begitu jawabannya. Ibu percaya dalam nama Tuhan Yesus. Cucu Ibu akan baik hari ini. Sebab Tuhan Yesus yang campur tangan. Sekitar jam 12 malam itu. Dokter bilang. Katanya. Masa kritisnya sudah berlalu. Saya bersyukur. Karena ada tim doa ini. Saya percaya bahwa CBN ini. Counseling Center ini. Sebagai sahabat. Bukan cuma saya. Tapi bagi banyak orang. Yang membutuhkan dukungan doa. Pemirsa. Layanan Counseling Center CBN. Telah menjadi sahabat bagi banyak orang. Salah satunya adalah Ibu Lis. Ketika dia dalam kondisi terjepit dan panik. Dukungan doa dari tim Counseling Center CBN. Telah menguatkan imannya. Dan membuat Ibu Lis bisa melihat pertolongan Tuhan. Dalam hidupnya begitu nyata. Mari kita dukung layanan Counseling Center CBN. Dengan bergabung menjadi Mitra CBN. Dengan menjadi Mitra CBN. Maka secara tidak langsung. Anda telah mendukung dalam doa. Dan menguatkan iman setiap orang. Yang menghubungi layanan Counseling Center CBN. Dan ada kabar menarik juga dari kami. Yaitu sebuah kaos yang menarik ini. Akan kami segera kirimkan kepada Anda. Setelah kami menerima donasi dari Anda. Untuk itu kami tunggu SMS Anda sekarang juga. Nah bagi pemirsa yang masih ingin ngobrol. Atau bertanya kepada kami. Anda tetap bisa menghubungi kami. Karena sekalipun tayangan solusi sudah selesai. Tetapi layanan telepon dan SMS tetap terbuka 24 jam non-stop. Nah pemirsa akhir kata saya Monty undur diri. Sampai jumpa minggu depan dan Tuhan memberkati. Nama saya Andre Bangun. Brutal. Sadis. Itu adalah naruri saya sejak kecil. Dan bagi saya. Minjala adalah rumah saya. Selamat datang saya. Maaf sedih di sini. Tunggu Terima kasih.